Setelah dua tahun terakhir, sejumlah ruas titik Jalan Parit Bugis Kabupaten Kubur Raya rusak dan berlubang. Warga berharap perbaikan sehingga memudahkan masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Seperti inilah kondisi akses Jalan Parit Bugis yang kerap dilalui masyarakat, baik warga yang tinggal di kawasan tersebut, atau bahkan pengendara yang akan menuju Ayani atau Jalan Adi Sucipto. Namun, sudah sejak dua tahun terakhir, jalan tersebut mengalami kerusakan di beberapa titik. Terlebih adanya kendaraan besar yang juga melintas membuat kerusakan tersebut terus melebar. Jika musim hujan, lubang besar akan tergenang air, sedangkan jika panas, debu akan berterbangan di sekitar jalan yang rusak. Mustari warga Parit Bugis mengatakan pihaknya telah melakukan perbaikan secara swadaya, namun karena kerusakan cukup parah sehingga perbaikan tidak dapat bertahan lama. Jadi mulai lubang-lubang-lubang, itu sebenarnya sudah sering kita upayakan dengan warga, terhadap pemuda-pemuda Parit Bugis, itu kita tambah sulam kan dicor semen, batu. Dengan swadaya? Iya, bahkan dari pabrik semen kan kadang juga curahkan ke situ. Cuman kan memang dia sudah tidak bisa nyambung. Jadi antar semenan lama dengan yang baru itu tetap tidak bisa nyambung. Jadi tidak berapa lama pecah lagi, pecah lagi. Mustari berharap adanya kerusakan tersebut dapat diperbaiki pihak terkait. Jika beberapa waktu lalu jalan yang rusak sudah mulai diukur, diharapkan dalam waktu dekat perbaikan sudah dapat dimulai. Terima kasih telah menonton!